bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo semuanya kembali lagi dengan saya di episode ke 6 node video oke di episode kali ini kita akan bahas tentang basic dari partikel oke nah langsung saja disini kita akan tambahin dulu background saya akan tambahin berupa gambar jadi tekan tambah disini media, image dan pilih gambar kalian oke disini gambarnya udah masuk disini saya akan besarin sedikit ya untuk menutupi semuanya jadi di bagian scale saya gedein nah seperti itu oke selanjutnya untuk menambahin partikel gampang banget di node video kalian bisa tekan tambah disini terus disitu ada namanya 3D disini kalian ke asset store dan disini kalian pindah ke menu partikel oke disini ada banyak jenis partikel yang bisa kalian gunain disini kita akan sebagai contoh kita pakai yang simple aja dulu yang terlebih dahulu jadi yang paling awal disini oke jadi basicnya kalau yang simple ini bentuknya putih, bulat terus dia itu kalau kita play dia itu akan ke atas seperti itu ya partikelnya nah selanjutnya disini kalian kalau mau ubah-ubah di partikel disitu kalian seleksi aja terlebih dahulu terus nanti akan terbuka inspector disitu ada namanya simple disini ya terus kalian bisa ubah dari emitternya disini ada rate nah disini kalian main-mainin aja misalnya rate nya ini sebagai jumlahnya jadi kalau kalian banyakin nanti jumlah partikelnya akan lebih banyak oke terus disini ada star size, star speed dan yang lainnya kalian bisa coba-coba aja untuk ubahnya oke disini kita akan langsung ke partikel disini disini ada acceleration disini untuk meningkatkan kecepatan pergerakannya jika ini kita naikin ya nanti partikelnya akan jadi lebih laju lagi gerakannya oke seperti itu nah terus disini ada color type kalian bisa pakai ganti warna aja langsung dari sini atau disitu dia juga memiliki color type bisa mandem ya jadi dia memiliki 4 warna yang bisa kalian ubah-ubah misalnya seperti ini oke jadi disitu ada 4 warna partikel yang berbeda oke nah terus untuk gerakin arah pergerakan partikelnya itu kalian bisa ke 3D transform yang ada disini disini ada posisi rotasi dan scale yang bisa kalian gunain untuk mengatur arah gerakan partikelnya disini karena partikelnya itu dari bawah ke atas jadi misalnya kita mau majuin jadi dia itu apa berjalan ke arah kamera nah seperti itu kalian bisa mainin rotasi di bagian X nya guys ya jadi misalnya kita minusin coba kita mainin dulu nah dia kan maju tuh ya kan partikelnya maju tapi itu kurang kelihatan jadi posisi J nya akan kita ubah sedikit seperti ini nah biar lebih kelihatan oke seperti itu jadi untuk arah hit nya kalian bisa gerakin di rotasi posisi dan scale nya itu terus disini ada custom material disini kalian bisa meng-custom material partikelnya itu misalnya ini off maka ini akan secara default bintik-bintik aja tapi jika kita on kan terus disini kita bisa menemuin namanya custom tekstur jadi kita bisa meng-custom teksturnya itu sendiri jadi misalnya kita akan tambahin lagi sebuah gambar jadi saya akan tekan tambah disini media dan saya akan pilih gambar dimana gambarnya itu akan jadi partikel kita oke oke disini misalnya saya tambahin gambar mau as ya terus kita kembali lagi ke simple kita seleksi terus kita ke bawah lagi disitu ke custom tekstur misalnya kita ganti nah disini kan kenapa gak kelihatan gambarnya karena disini gambar yang mau kita jadikan partikel atau teksturnya itu harus berada disebelah kanan partikelnya nah ini kan gambarnya disebelah kiri simple tuh ya kan simple nya ini kan partikel jadi ini kita akan gerakin kita tahan terus geser ke kanan seperti itu oke jadi kita kembali lagi ke simple tadi kita seleksi kita ke bawah lagi di custom material kita bisa ganti nah ini udah muncul image satunya atau gambar yang udah ingin kita jadikan tekstur misalnya kita pilih itu nah nanti bintik-bintiknya itu akan menjadi gambar among us seperti itu ya nah untuk ngilangin among us nya ya kita bisa seleksi aja terus kita bisa hide tekan aja logo mata yang disini oke jadi gak akan kelihatan oke nah jadi partikelnya itu merupakan gambar among us seperti itu lah ya oke terus kalau kalian mau ngatur ukuran dari partikelnya kalian bisa di emitter disini ada star size ya disitu ada dua ada yang X ya ini X dan ada yang Y apa perbedaannya jadi partikelnya itu sendiri dibagi menjadi dua kelompok ya guys ya jadi ada kelompok X dan kelompok Y mungkin ya saya juga nembak-nembak nih ya jadi ada kelompok X ada kelompok Y nah ini kelompok X nya 3 kelompok Y nya juga 4 misalnya disitu nah ini kan gak kelihatan perbedaan dari kelompok X dan kelompok Y ya kita bisa ngeliat bedanya itu dari star speed nya misalnya speed yang X akan saya turunin atau minusin oke kita bisa lihat partikelnya itu ada yang maju ada yang mundur ya kan guys ya nah jadi itulah kalau star speed nya untuk ngatur apanya ya pergerakannya itu jadi kalau yang plus dia itu akan memaju kalau yang minus dia akan mundur atau itu bisa juga berlaku kalau kameranya itu dimana dulu ya jadi kalau minus itu kebalikan dari plus oke nah kalian bisa lihat seperti itu jadi ada 2 kelompok kelompok X dan kelompok Y ya jadi kalau kelompok Y nya positif dia akan maju kalau negatif akan mundur oke seperti itu nah kalian bisa lihat partikelnya jadi seperti itu dan ngelek ngelek oke seperti itu ya guys ya selain simple disini juga masih ada banyak partikel yang bisa kalian gunain saya akan kasih contoh lagi ini akan saya hide aja saya akan tambahin lagi 3D aset store partikel misalnya kita mau tambahin triangle yang paling bawah nah ini bentuknya beda lagi jika kita play dia itu akan dari tengah terus menyebar semuanya jadi seperti itu ya pergerakannya beda-beda guys ini juga sama fiturnya kalian bisa atur emitternya partikelnya gimana acceleration colornya dan yang lainnya terus di transformnya juga custom material juga ada nah biasanya yang kalau kalian mau gabungin efek partikelnya itu kita biasanya menggunakan efek glow ya biar partikelnya itu lebih bercahaya nah gimana caranya jika kita langsung tambahin efek glow misalnya tekan tambah disini efek style stylist yang disini disitu kita tambahin glow nah dia itu gak akan berpengaruh ya guys ya kenapa gak berpengaruh karena mungkin ya mungkin glownya ini hanya untuk apa namanya elemen 2 dimensi nah karena partikelnya ini elemen 3 dimensi jadi gak bisa mungkin ya guys ya nah gimana cara bisanya jadi kita hilangin dulu kita hapus dulu ya partikel glownya kita hapus terus untuk partikelnya ini akan kita masukin ke group ya guys ya nah jadi kita tekan tambah disini kita buat group terus yang triangle atau partikelnya ini kita masukin ke group nah terus kita seleksi groupnya kita seleksi groupnya terus kita tambahin efek glownya itu di dalam groupnya di groupnya bukan di partikelnya jadi kita seleksi group terus tambahin efek stylize glow nah dia akan jadi seperti itu itu misalnya hitam backgroundnya kalian bisa on kan preserve alpha yang disini nah jadi seperti itu terus kalian bisa atur aja glownya ini akan bisa lihat lebih bercahaya intensitasnya kalian bisa tinggiin aja biar lebih bercahaya dan kalian bisa atur warna glownya mau warna apa misalnya warna kuning seperti itu ya nah sekarang glownya udah kelihatan oke seperti itu ya guys ya nah gak bisa lihat jadi lebih lebih enak lah dilihat kalau ada efek glownya dan untuk efek-efek yang lain kalian bisa explore aja sendiri oke dan mungkin cuma ini aja dulu basic dari partikelnya untuk yang lainnya kalian bisa kreativitasin aja oke sampai jumpa di video berikutnya thank you banget sudah menonton